Intro Penyerangan sekelompok orang terhadap kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Denpasar yang diduga buntut dari rasio lokalisasi membuat gempar pada minggu 26 November. Akhirnya pelaku tindakan brutal tersebut terungkap. Tim gabungan dari Polisi Denpasar Timur saat reskrim Poresta Denpasar dan di-backup Polda Bali berhasil meringkus empat orang. Hal ini dibenarkan oleh Kasiumas Poresta Denpasar AKP ikutut Sukadi, namun Sukadi belum bisa membeberkan lebih detail mengenai identitas dan peran masing-masing pelaku. Sementara itu informasi yang Bali Ekspres dihimpun dari sumber berbeda, penangkapan terhadap para pelaku dilakukan pada minggu 26 November sore di kawasan Jalan Danau Tempe Denpasar Selatan. Mereka adalah INS yang disebut sebagai seorang pecalang, NK, UIT, dan H alias T. Diduga keempatnya ada hubungannya dengan lokalisasi yang sempat dirasia oleh Satpol PP Denpasar. Selain empat orang tersebut, ada dua orang yang disebut-sebut sebagai anggota TNI berinisial, FA dan CE. Sayangnya dua orang ini masih buron, tetapi hal itu tentu belum dapat dipastikan kebenarannya. Pelaku sempat mengaku dari anggota TNI, pengakuan tersebut didengar langsung oleh anggota Satpol PP Denpasar yang menjadi korban penyerangan. Pangdam 9 Udayana Meijen TNI Harvendi menegaskan terkait masalah penyerangan kantor Satpol PP sedang diselidiki. Lebih lanjut disampaikan, jika memang terbukti ada keterlibatan, oknum anggota TNI akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Tim Bali Ekspres melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!